Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Likie, Klang, tirai yang terbuat dari pedang-pedang terurai dan melindungi sang penguasa pedang. Ia menutup penutupnya sekali dan tirai itu sepenuhnya mengelilinginya, sekali lagi untuk membentengi wilayah kekuasaannya. Satu lapisan menjadi dua, tiga, dan seterusnya. Pedang domain tampaknya tidak dapat dihancurkan saat memenuhi ruang. Tirai pedang, ini adalah teknik bertahan yang paling dia banggakan, kata salah satu leluhur yang mengenali gerakan itu. Ledakan, tebasan kesembilan datang dengan cara yang mengerikan, siap memanjang ke seluruh puncak. Gemuruh, percikan api berhamburan kemana-mana, menghasilkan sesuatu yang mirip dengan letusan gunung berapi. Percikan api itu menyinari langit malam seperti kembang api yang indah. Gemuruh, meskipun 10 ribu tebasan terjadi pada saat yang sama, tirai itu tetap berdiri kokoh seperti benteng yang tak tertembus. Kerumunan mendecak lidah setelah melihat ekspresi tenang sang Raja Pedang setelah pertukaran kata pertama. Kekuatan internalnya luar biasa, ini pasti telah terkumpul selama jutaan tahun. Seorang ahli memuji, orang-orang menjadi lebih percaya padanya setelah dia berhenti live-less. Mereka berpikir bahwa dia masih punya kesempatan. Hem, dia bisa mengandalkan kekuatan internalnya yang besar dan terus bertahan, mungkin itu cukup sampai nin kehabisan tenaga. Itu strategi yang jitu, kata seorang pemuda. Dia benar-benar bangga dengan teknik bertahan ini. Hanya sedikit orang sezaman yang bisa mematahkannya. Seorang master sekte mendesah dan berkomentar. Mendering, kesembilan segera mengeluarkan variasi lain. Ia menjadi cemerlang dan tampak suci seperti orang suci yang memandang dunia. Ia dapat menggenggam bintang-bintang dan mendorong benda-benda langit. Ia seolah terbebas dari tiga dunia dan siklus jangka panjang. Aura sucinya tidak akan hilang begitu saja. Aduh, kebasan itu datang tanpa menunjukkan belas kasihan, membuktikan bahwa para santo tidak memiliki emosi dan semua makhluk hidup lainnya hanyalah persembahan kurban. Menjadi orang suci berarti melampaui batas menjadi makhluk yang lebih agung dan meninggalkan batasan-batasan fana sebelumnya. Para penonton melihat kematian mereka sendiri sebagai akibatnya meskipun tidak tertimpa olehnya. Bam! Tusukan itu menembus beberapa lapisan namun akhirnya berhenti. Itu masih belum cukup untuk menghancurkan pertahanan sang penguasa pedang. Tindakan yang luar biasa. Banyak yang merasakan telapak tangan mereka basah oleh keringat. Yang lainnya basah kuyuk dari atas sampai bawah. Itu baru tebasan ke-6, suci. Dia masih punya tiga tebasan lagi. Kata salah satu leluhur. Hanya tebasan ke-6. Para pemuda membekukan ketakutan, terutama mereka yang baru pertama kali melihat tebasan ke-9. Mereka tidak mungkin bisa membayangkan kekuatan tebasan ke-9-nya dan tidak berani membayangkannya. Holly, sudah tidak bisa dihentikan dan bisa dengan mudah membunuh mereka. Tebasan ke-6 hampir cukup untuk menghancurkan penghalang. Tebasan ke-9 seharusnya bisa menguasai membunuh pedang. Mereka yang sebelumnya merasa yakin dengan penguasa pedang dengan cepat kehilangan optimisme mereka. Klang, sang ahli pedang kembali melukis dengan pedang. Titik-titik yang rusak pada lapisan-lapisan itu kembali normal. Meskipun beberapa lapisan rusak, perbaikannya tampaknya tidak terlalu menyita banyak energi darinya. Aktifkan, teriak ke-9 dan rambutnya tiba-tiba berkibar meskipun tidak ada angin. Pedang besar dengan sinar yang mengamuk muncul, mencabik-cabik struktur spasial. Energinya yang tak terbatas bahkan dapat membakar para dewa. Para penonton menjadi terluka karena merasakan nyeri yang tajam di dada mereka, seperti tertusuk oleh ribuan pedang. Mengerikan sekali, mereka segera mundur, tidak mampu menahan energi dan niat pedang. Jika mereka melawan dengan paksa, mereka mungkin akan terluka parah. Variasi ke-7, tak bertuhan. Yang tertutup ke depan, bahkan para dewa akan meratap dalam ratapan. Kerajaan surga dan seluruh penghuninya akan runtuh sebelum serangan ini. Mayat-mayat suci mereka akan menumpuk tinggi. Para penonton berteriak, mengira mereka telah ditembakkan oleh jurus itu. Jurus itu bahkan bisa membunuh para dewa, apalagi para penguasa biasa seperti mereka. Ledakan, lapisan pedang pertama tidak dapat dihentikan, begitu pula dengan lapisan kedua dan selanjutnya. Menjadi sangat jelas bahwa pertahanan gagah sang penguasa pedang tidak akan mampu menghentikan variasi ke-7. Dulu, ia mengandalkan teknik ini untuk menghentikan banyak musuh yang kuat, bahkan leluhur yang lebih kuat darinya. Hari ini, ia akhirnya merasakan kekalahan. Hati-hati, teriak Ningzu sambil menyalakannya. Pada saat yang genting ini, pohon pinus menjadi terang dan raja pedang di dekatnya seperti kilat, melepaskan semburan api. Dao agung tebasan itu dapat menyegel langit dan memisahkan ribuan alam, tidak membiarkan apapun melewatinya. Ren bambu giok, teknik terbaik dari jade bambu Daolord. Seorang leluhur mengenali gerakan itu dan berteriak. Tebasan Daolord ini akhirnya menghentikan tebasan ke-7 dari ke-9, sekali lagi membuat banyak orang merasa tenang. Ningzu menghela nafas lega karena dia panik sebelumnya. Penguasa pedang memang seorang yang berbakat terbaik di generasi ini. Baik murid maupun leluhur terkesan dengan Pineleaf sejauh ini. Tebasan ke-7 ke-9 sangat kuat. Beberapa leluhur percaya bahwa mereka bahkan bisa mati karenanya, tetapi Pineleaf Swordlord berhasil menghentikannya. Sang penguasa pedang bertarung dengan hebat dan sesuai dengan reputasinya. Dalam hal teknik pedang, ia kalah dari Nin. Namun, ia menutupinya dengan kekuatan batin dan kekuatan yang cukup. Masih ada harapan, hanya dua variasi lagi, tanpa bumi dan tanpa langit. Seorang tetua agung berkata dengan lembut. Benar, mungkin Skyless bisa dihentikan. Leluhur lain berpikir, tidak ada yang mampu menghentikan serangan ke-9, tetapi mereka mengira sang penguasa pedang memiliki peluang bagus. Bagaimanapun, ia masih tampak baik-baik saja dan tenang setelah menghentikan tes ke-7. Mendering, pedang Pineleaf bergetar pelan saat dia menyerang. Hal ini tidak mengejutkan karena sepertinya dia masih memiliki banyak energi. Serangan ini memutuskan semua afinitas yang ada, karma, trinitas temporal, dan berbagai siklus. Putuskan, jurus mematikan dari pedang kayu iblis suci. Teriakan seorang leluhur kuno. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Para master pedang dao luar biasa tercengang. Jadi ya, master sekte itu menguasai dua aliran yang berbeda. Orang lain memuji karena sang penguasa pedang sejauh ini telah menggunakan teknik dari penguasa dao bambu giyok dan pedang kayu iblis suci. Kesembilan menggunakan tebasan ke-7 lagi untuk menghentikan serangan yang datang ini. Keduanya luar biasa dan benar-benar berbahaya. Pembesaran dahsyat pun terjadi, yang mampu menghancurkan banyak zaman. Tebasan yang tak terhitung jumlahnya dari ke-9 langsung hancur. Pedang pineleaf yang terbuat dari akar utamanya tampak lebih tajam daripada apapun yang ada. Meski tebasan itu tidak memutuskan pedang ke-9, namun tetap mengalahkan tebasan ke-7. Ya, beberapa orang mulai membawa keras karena penguasa pedang saat ini berada di atas angin berkat serangan baliknya. Serangan ini tidak terpecahkan, dia berhasil, seorang leluhur menjadi merah karena kegembiraan sambil bertengkar. Pembalikan itu menggemparkan kepadatan. Sefer masih memiliki momentum yang cukup untuk terbang langsung ke kepala ke-9. Pengguna jurus ini harus mengerahkan segenap tenaga, memusatkan segalanya pada tebasan ini tanpa menahan diri. Mereka tidak bisa memikirkan konsekuensinya, hanya masa kini sampai darah mengalir. Teknik itu sendiri sempurna dan ditingkatkan oleh energi yang dimiliki oleh pengua pedang. Ini adalah jurus yang mengandalkan pedang kayu iblis suci untuk mengalahkan dewa perang Daolor. Aktifkan. Namun, ke-9 tidak menunjukkan rasa takut meskipun tebasan itu ditujukan ke kepalanya. Pedangnya menjadi cemerlang dan jurang terbentuk di bawah kakinya. Pedang-pedang melesat keluar dari bawah seperti lautan lahar. Mereka bersatu membentuk benteng yang mampu menyerang dan bertahan. Tanpa bumi, teriakan salah seorang penonton. Teknik ini cukup serba guna. Teknik ini dapat membunuh jutaan orang atau hanya berfungsi sebagai penghalang yang tidak dapat dihancurkan. Meskipun demikian, terbentuknya teknik ini tidak menghentikan sang penguasa pedang untuk terus maju. Ia terus memotong pedang-pedang yang menghalanginya, tetapi tentu saja, momentumnya melemah. Beberapa dapat ini, seorang jenius berteriak, bunuh dia. Para anggota pedang kayu yang hadir menjadi gembira. Bahkan para leluhur pun berteriak. Penguasa pedang akan menang. Anak-anak muda menggenggam tangan. Pemutusan tampaknya lebih kuat dari Eartles. Belum lama ini, sebagian besar menganggap Pineleaf sebagai underdog. Teknik pedang terlalu mengerikan, tetapi Pineleaf membuktikan bahwa mereka salah. Sekarang keadaan sudah berubah. Anak muda lainnya menjadi emosional. Banyak yang memperhatikan dengan saksama, berharap tebasan itu dapat memenggal kepala kesembilan. Ini adalah akhir dari era kesembilan. Seorang pakar berteriak, Tuan pedang, kamu bisa melakukannya. Teriakan kerasnya menggema di seluruh wilayah seperti ombak. Hancurkan. Kesembilan jangan mencoba menghindari tebasan itu dan mengucapkan satu kata. Semua orang langsung merasakan vitalitasnya mengalir keluar tanpa henti. Ini memperkuat energi pedang yang ada dan mengangkatnya ke tingkat berikutnya. Dentang. Nyanyian logam kedalaman mencapai kedalaman sembilan surga. Bintang-bintang kehilangan warnanya dan ribuan alam tenggelam. Dia tiba-tiba menjadi tidak dapat dijangkau, semuanya persetujuan pada tirani tebasan yang datang, skyless. Akibatnya, langit pun menghilang. Semua orang kehilangan arah dan berat badan, merasa seolah-olah mereka hanyut. Bahkan surga yang tinggi telah dihancurkan oleh skyless, apalagi semua ciptaan di bawahnya. Satu-satunya yang tertinggal adalah kekosongan yang sangat besar. Tebasan kesembilan, tanpa langit. Pada titik ini, bahkan para menelepon kuno pun berteriak ngeri. Jadi ini skyless. Ekspresi teras Watsain menjadi gelap. Kesembilan tidak memiliki nama, hanya nomor tekniknya. Itu mewakili segala sesuatu tentang dirinya, dari kekuatan hingga pencapaian dao. Saat ia menggunakan tebasan ini, momen itu menjadi momen yang menentukan dan paling cemerlang dalam hidupnya. Ia menjadi ciptaan yang paling cemerlang. Cahaya ini mulai membakar kehidupan, keyakinan, dan usahanya. Pedang itu menjelajahi seluruh hidupnya dan mengumpulkan pemahamannya yang mendalam tentang ilmu pedang. Hal ini memungkinkannya mencapai puncaknya. Langit tidak akan ada lagi setelah tebasan ini. Penonton mulai meratakan asa, berpikir bahwa tidak ada peluang bagi mereka untuk menghentikan serangan itu. Mereka mengira, Sefer, milik Raja Pedang, memiliki peluang besar untuk menang. Sayangnya, Min tidak setuju dan menunjukkan, skyless, kepada mereka. Para anggota pedang kayu menjadi pucat dan menjadi sangat intimidasi. Klang, sang penguasa pedang menggunakan Sefer lagi tanpa rasa takut, siap untuk memotong tebasan yang datang. Semua orang bisa merasakan tekad dan kemauannya untuk menghadapi kematian, tidak ada tanda-tanda penyesalan. Malah, dia tampak agak senang karena dia menghadapi teknik yang setingkat dengan Sefer. Waktu berhenti setelah tebasan-tebasan itu dimulai. Kilatan cahaya menyilaukan semua orang dan tampak abadi. Miliaran tahun bisa berlalu dan itu akan tetap ada di sini. Waktu yang lama tidak dapat menghapusnya. Segala sesuatunya mandek, bahkan gerakan sekecil apapun pun membutuhkan waktu lama untuk terurai. Mendering. Akhirnya, dia tiba-tiba muncul dan memecah keheningan seiring dengan stagnasi waktu. Berbagai afinitas mengalir sekali lagi. Kesembilan dan Pinele F. Swatlord berdiri dengan gagah sambil memegang pedang mereka. Mereka menganggap pertempuran ini sebagai upacara sakral yang harus dilaksanakan. Namun, keduanya tidak bergerak sedikit pun sehingga membuat penonton tidak dapat menentukan pemenangnya. Akhirnya, setetes kecil darah menetes dari ujung pisau. Menyenangkan, kata Raja Pedang itu dengan sepenuh hati. Pertempuran itu memang mengasyikkan. Yang lain saling bertukar pandang, mengira ini terdengar seperti kemenangan Sang Raja Pedang. Mereka lalu menoleh ke arah kesembilan. Yang terakhir tidak memiliki emosi yang sama sekali seperti sebelumnya. Kesembilan tetaplah kesembilan, pedang yang acuh tak acuh terhadap segalanya. Apakah Raja Pedang menang? Seorang pemuda di dekatnya. Di sisi lain, para petinggi memiliki ekspresi serius. Mereka menghela nafas karena mereka tahu hasil sebenarnya. Uh, Sang Penguasa Pedang melebarkan darah. Ia kemudian terhuyung mundur dan jatuh dari tebing. Guru, teriak Ning Zhu. Dia sudah siap secara mental untuk menghadapi kenyataan ini, tetapi menyaksikan kematian gurunya masih terlalu berat untuk diterima. Yang mulia, beberapa leluhur melompat dan menangkapnya, hanya untuk menemukan bahwa dia sudah mati. Menodai darah jubahnya dengan konsentrasi tinggi di bagian dada. Meskipun pedang nin sendiri tidak secara fisik menembus tubuhnya, Skyless tetap mengalahkannya dengan energi pedang dan niat pedangnya. Yang mulia, murid-murid pedang kayu meratap. Sayang, tuan mereka sudah tiada dan tidak meninggalkan katapun. Tuan, Ning Zhu melihat dari kedekatan karena dia bukan lagi anggota pedang kayu. Setelah beberapa saat, leluhur menaikkan tingkat tertinggi dari pedang kayu menatap Nin sebentar sebelum memberi perintah, kita pergi. Dia membawa mayat Pineleaf bersamanya. Akhirnya, Sang Raja Pedang berkata bahwa pertempuran ini akan menjadi pertarungan yang adil. Pedang kayu tidak perlu membalas dendamnya. Ditambah lagi, mereka juga tidak akan mampu melakukannya karena Nin terlalu kuat. Kesembilan hanya menonton dan tidak menghentikan mereka mengambil mayat Pineleaf. Gemuruh. Setelah rombongan ini pergi, puncak lakesin tiba-tiba runtuh. Batu-batu besar berjatuhan dan menimbulkan gelombang besar. Hal ini membuat orang-orang terkejut pada saat itu, tetapi itu bisa dimengerti. Energi dan niat pedang Skyless telah menembus seluruh puncak. Satu-satunya yang tertinggal adalah pohon pinus. Meskipun Sang Raja telah mati, pohon ini tetap dicabut di dalam udara. Ranting-ranting dan daun-daunnya masih berkibar tertiup angin malam. Seolah-olah Sang Raja Pedang masih berdiri di sana, teguh seperti sebelumnya. Seorang Master Sekte menghilang begitu saja. Seorang ahli menjadi sentimental saat menyaksikan adegan ini. Dia adalah yang tertua dan paling dihormati di antara enam Master Sekte. Sayangnya, dia tidak bisa lepas dari nasib dibunuh oleh Nin. Hanya ilmu pedang yang abadi. Dia adalah contoh yang baik bagi kita semua. Tara Swat Sein menghela nafas dan berkata, Keheningan dan perenungan terjadi selanjutnya. Dua dari enam Master Sekte telah kalah dari kesembilan sekarang. Beberapa orang melirik Tara Swat Sein. Dia pasti yang terkuat di grup ini dan bisa menjadi target berikutnya. Dia sendiri memahami hal ini. Jika Nin ingin mencapai level berikutnya, dia dan Nine Day Swat Sein akan menjadi yang berikutnya. Pertanyaannya adalah siapa di antara mereka yang akan dituju kesembilan selanjutnya. Dia tetap tenang karena dia sudah menduga hal ini sebelumnya. Namun, Nin tidak menunjukkan tanda-tanda akan menantang Swat Sein saat ini. Meskipun demikian, semua orang yang mengira hal ini tidak dapat dihindari. Dia harus mengalahkan kedua orang suci itu jika dia ingin menembus generasi berikutnya, kata seorang ahli yang lebih tua. Saat ini, generasi pertama era ini adalah milik lima penguasa atau leluhur yang menyendiri. Generasi kedua terdiri dari enam raja dan enam Master Sekte. Kelompok ini memiliki otoritas paling besar. Generasi muda dipersembahkan oleh sepuluh pedang ajaib dan pahlawan empat senjata. Untuk mencapai generasi pertama, ia harus melewati kedua orang suci itu terlebih dahulu. Begitu dia berhasil, hanya leluhur yang tertidur atau lima penguasa tertinggi yang bisa mengalahkannya. Jawab teman, jika dia melawan Terra Swat Sein sekarang, berapa peluangnya untuk menang? Seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Menurutku Terra Swat Sein punya peluang lebih baik, tetapi sulit untuk diungkapkan. Seorang ahli tua yang memiliki pengetahuan baik tentang Sein itu menjawab dengan tenang, dari apa yang dapat kita lihat hari ini, Nin hanya sedikit lebih kuat dari Pinele of Swat Lord. Jika perbedaannya benar-benar sekecil ini, dia tidak dapat mengalahkan kedua Sein itu. Benar, yang lain mengangguk setuju, kedua orang suci itu lebih kuat dari yang lain, mungkin satu wilayah. Diri Nin saat ini tidak bisa menang. Kerumunan orang kesulitan mengukur kekuatan mereka hanya dengan melihat mereka. Kesembilan tetap dingin sementara Sein tenang, tampaknya siap menerima tantangan saat ini. Namun, dia tidak mengambil inisiatif. Jika Nin yakin dan menjadikan orang suci itu sebagai target potensial, dia harus menantang orang suci itu sekarang juga karena dia ada di sini. Seorang pemuda bermimpi dengan berani. Sayangnya, Nin tidak menunjukkan tanda-tanda akan melakukan hal itu. Mungkin dia tidak terburu-buru karena dia baru saja keluar lagi dengan sukses. Mungkin dia akan mengasingkan diri untuk mempelajari tebasan terkait, saat itulah dia akan menantang para santo atau penguasa kota suci. Saat dia melakukan tebasan ke-11, saatnya bagi lima penguasa tertinggi. Bukankah itu lebih masuk akal? Seorang tetua agung bertanya-tanya. Orang-orang gemetar tiba-tiba, tebasan ke-9 saja sudah sangat mengerikan. Tebasan ke-11 akan mengakibatkan perpisahan. Belum saatnya jika dia tidak 100% yakin. Jika saya jadi dia, saya akan menunggu sampai saya mendapatkan tebasan kuat, risikonya jauh lebih kecil. Seorang ahli menambahkan, saya tidak tahu apakah kita bisa menebak apa yang sedang dipikirkannya. Anggota Sword God Sacred Ground tidak peduli dengan kata keselamatan. Mereka hanya memiliki pedang di pikiran mereka dan tidak keberatan mati dalam pertempuran. Seorang yang bersahabat dengan tua tidak setuju. Ini sekte yang aneh, apa tujuan mereka? Seorang junior menjadi penasaran. Biasanya, sekte memiliki alasan yang jelas untuk berdiri, melindungi dunia, mendominasi, mempertahankan warisan Dao mereka. Apapun tujuan mereka, mereka biasanya merekrut lebih banyak anggota dan mencoba untuk berkembang. Namun, hal ini tidak berlaku untuk Tanah Suci. Ia tidak peduli tentang dominasi dunia atau menghasilkan penguasaan Dao. Ia juga tidak ada untuk melindungi dunia. Ia juga tidak pernah mencoba untuk memiliki lebih banyak pengikut. Sulit bagi orang lain untuk memahami keberadaannya. Akhirnya, mereka menyadari bahwa ini adalah akhir pertunjukan. Sudah berakhir, seseorang berkata karena kesembilan tidak menantang Terra Swatshain. Namun, perkembangan baru terjadi berkat Abis Sion. Dia melangkah maju dan berkata, Yang mulia, saya di sini untuk mengantar Anda kembali ke Kaisar Laut. Hal ini menarik perhatian semua orang. Semua mata tertarik pada kelompok Likie. Putri Ningzu kalah taruhan dan menjadi pembantu Likie. Ini adalah kisah yang cukup menarik. Kini, kisah ini menjadi lebih menarik lagi. Ningzu membungkuk sedikit dan berkata, Terima kasih atas usaha dan niat baik Anda. Saya khawatir saya tidak akan bisa lagi mempertahankan ikatan dengan Yang Mulia. Hal ini tentu saja mengejutkan para pendengar. Aneh sekali, dia lebih suka menjadi pembantu Likie daripada menjadi Ratu Kaisar Laut yang terhormat. Seorang pemuda berkata, Bahkan orang bodoh pun akan memilih pilihan yang tepat. Mengapa Kaisar Laut menyetujui melanjutkan pernikahan ini? Yang lain menjadi penasaran. Seluruh masalah ini tertuju pada mereka. Saat Ningzu menjadi pembantu Likie, Dia tidak lagi layak menjadi Ratu masa depan mereka. Masa lalunya telah menodai ketenaran dan kejayaan mereka. Jadi, merekalah yang harus meninggalkannya dan membatalkan pertunangan. Mengingat terlalu kuatnya kekuatan dan status mereka, Mereka memiliki banyak kandidat untuk menjadi Ratu masa depan mereka. Benar, Raja Pedang Lautan Damai bisa menikahi siapa saja. Para wanita suci dan putri akan sangat senang bersamanya. Mengapa Putri Ningzu? Dia bukan yang tercantuk di benua kita. Orang lain mengungkapkan kebingungan mereka. Ningzu menolak ajakan abis Xion untuk kembali ke Sea Emperor Sword Kingdom. Meski nada bicaranya sopan, Dia tidak bisa menyampaikan pesannya lebih jelas. Ekspresi sang keturunan menjadi masam karena hal itu. Yang mulia, silakan kembali. Seorang lelaki tua di belakangnya berbicara dengan tenang. Dia tampak memiliki banyak wewenang, Jelas seorang tetua dari sana. Seorang tetua dari Kaisar Laut berbeda dari tetua di tempat lain. Bagaimanapun, itu adalah sekte nomor satu di benua pedang. Saya menghargainya, tetua Zan, tetapi saya harus menepati janji saya. Mohon maaf. Dia menolak dengan bijaksana, sekali lagi mengejutkan banyak orang. Pertama adalah keturunannya, sekarang seorang tetua dari sana. Ini adalah kesempatan besar baginya. Di mata mereka, pembantu Li Kiei adalah penghinaan bagi seseorang dengan status seperti dia. Jadi, kenyataan bahwa Kaisar Laut bersedia kembali adalah hal yang cukup baik. Siapapun yang punya sedikit akal sehat pasti tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Terlebih lagi, orang-orang yang lebih kejam akan benar-benar kebijakan buruk dan mendorong Li Kiei menuju kehancurannya. Ini akan membersihkan mereka dari kekacauan ini. Anehnya, Ning Zhu lebih suka menjadi pembantu Li Kiei daripada menjadi ratu. Orang-orang menganggap ini tidak masuk akal dan bodoh meskipun Li Kiei kaya. Dia baru saja menjadi kaya baru-baru ini dan uang baru tidak bertahan lama. Sebaliknya, Kaisar Laut memiliki fondasi yang sempurna karena memiliki lima Kaisar Dao di masa lalu. Ada apa di sini? Seorang pemuda di dekatnya menjadi seorang ratu sepuluh ribu kali lebih baik daripada menjadi seorang pembantu. Ya, dia perlu memilih pendukung yang kuat sekarang karena Pineleaf Swatlor sudah mati. Seorang tetua tidak memahaminya. Di masa lalu, dia adalah penerus pedang kayu dan menikmati cinta dari penguasa pedang. Sekarang, akan lebih masuk akal dia untuk berpihak pada Kaisar Laut. Ini akan jauh lebih baik untuk masa depan. Kenyataannya, dia tidak setuju dengan sudut pandang ini. Ketika Raja Pedang masih hidup, dia membantu membatalkan pernikahan ini. Kematiannya merupakan pukulan telak bagi cabang mereka sehingga keuntungan menjadi milik pihak lawan sekarang. Pernikahan itu akan diungkit lagi. Mungkin inilah alasan mengapa Abis Sion datang untuk membawa kembali. Di pedang kayu, tidak ada yang mampu menghentikan pernikahan ini karena dia telah kehilangan pendukung terkuatnya. Sang pewaris berada dalam posisi sulit. Mereka datang dengan harapan Sang Raja Pedang akan kalah. Jadi, misi mereka adalah membawa Sang Putri kembali ke Kaisar Laut. Sayangnya, Sang Putri keras kepala dan menolak undangan mereka. Yang mulia, mohon mempertimbangkan kembali. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, pilihan ini mempengaruhi masa depan dan warisan Anda. Cukup omong kosong ini. Likie menyela dan berkata, saya membuat keputusan untuk rakyat saya. Jika dia ingin tetap tinggal, maka sekte Anda harus pergi. Berhentilah mengganggu kami. Ini merupakan pemahaman bagi pewaris sekaligus penghinaan orang lain terhadap Kaisar Laut. Likie telah mengambil alih ratu mereka dan tetap mempertahankan nada arogannya. Bahkan sekte biasa tidak akan mampu menelan kemarahan ini, apalagi Kaisar Laut. Menunjukkan pengekangan di sini sama saja dengan menunjukkan kelemahan. Apakah dia selalu seperti ini? Tanya seorang penonton. Ya, selalu sombong dan mudah agresif. Orang lain tersenyum kecut, karena sudah terbiasa dengan kepribadian Likie. Mereka yang mengenal Likie tahu bahwa dia tidak keberatan menyinggung siapapun di benua pedang. Selain itu, dia masih hidup dengan baik, bukti kemampuannya. Ekspresi sang pewaris menjadi gelap dan nadanya menjadi lebih dingin. Likie, kami telah bermaksud lunak pada keluhan masa lalu jadi kamu seharusnya tahu bagaimana harus bertindak hari ini. Dia berbicara dengan percaya diri karena dia dapat mendukungnya, mengingat kekuatan pribadinya dan menjadi wakil Kaisar Laut. Tentu saja aku tahu apa yang harus kulakukan, dan itu bukan untuk mengganggu orang yang menyebalkan sepertimu. Likie memegang tangannya tanpa melihat ke arah pria itu. Para lelaki tua di belakang sang pewaris melorot setelah mendengar ini, tidak sanggup menahan sikap tidak hormat yang terang-terangan dari pemuda yang baru kaya ini. Jadi, lebih baik kau melakukan ini dengan cara yang sulit. Mata sang pewaris bersinar dengan niat membunuh. Hal ini tentu saja membuat halayak gembira karena mungkin ada hiburan yang menghibur bagi mereka. Kaisar Laut ingin bertarung, seorang yang berdekatan, atau mungkin ada alasan yang bagus. Ini bukan hanya tentang perseteruan, siapa yang tidak menginginkan kekayaan Likie. Leluhur lainnya berspekulasi, yang lain setuju dengannya. Sebagai sekte nomor satu, Kaisar Laut akan menghadapi kritik jika mereka agresif Likie. Saat ini, dengan masalah Ning Zhu sebagai alasannya, mereka memiliki hak untuk bermanufar melawannya. Ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Bawah saja, Likie tertawa menanggapi, gemuruh. Tiba-tiba, suara genderang terdengar di seluruh danau. Apa yang terjadi? Hal ini membuat banyak orang ketakutan karena mereka datang dari berbagai pulau. Delapan belas pulau di Cloud Dreamley. Salah satu anggota menjadi takut. Maju, sebuah perintah menggelegar terdengar. Maret, jawab pulau-pulau lainnya. Banyak pasukan mulai terbang keluar dari pulau-pulau itu. Suara pertama berbicara lagi, kami akan merebut kembali pulau Naga Hitam. Siapapun yang menyentuh kami akan mati. Delapan ratus pengadilan Lee, pulau kedua danau mimpi dan kelompok bandit terkuat. Seseorang mengenali kelompok pertama. Banyak yang percaya bahwa delapan ratus Lee hanya berada di urutan kedua setelah perkemahan angin gelap. Meski tidak terletak di pulau Raja Kura-Kura, pulau itu masih sangat kuat. Penguasa pulau mereka, Komandan delapan ratus, adalah monster ganas, terkenal bahkan sebelum bergabung dengan danau. Konon katanya dia ditelantarkan oleh klannya. Hal ini membawa ke jalan yang jahat dan akhirnya dikejar oleh banyak kekuatan. Hal ini membuatnya bersembunyi di Cloud Dreamley. Dark Gale menyetujui dan mendukungnya. Kemudian, ia mengambil alih pulau itu dan menyebut dirinya Komandan delapan ratus. Nama dan asal usulnya yang sebenarnya tidak dapat dilacak. Ledakan. Para bandit dari pengadilan delapan ratus Lee mengerahkan seluruh kekuatan mereka saat mereka menetap menuju Pulau Naga Hitam. Pulau-pulau lainnya pun mematuhi perintah itu dan ikut serta. Delapan ratus Lee cukup berpengaruh. Seorang ahli menjadi terkejut, mereka semua mendengarkan Komandan delapan ratus, apakah ini akan baik-baik saja? Tidak semua orang, Dark Gale dan Tortoise Monarch tidak bergerak. Mereka hanya membawa lima belas pulau. Seorang melibatkan tua mengamati dengan saksama dan menganalisis. Benar, mereka berdua tidak menjawab panggilan itu. Seorang tetua mengangguk setuju. Seorang pakar di wilayah itu berkata, delapan ratus Lee cukup mendominasi di sini, hanya perkemahan Dark Gale yang dapat memerintah mereka, tetapi perlu diingat bahwa Raja Kura-Kura mungkin tidak lebih lemah sama sekali. Hanya saja yang terakhir tidak begitu tertarik pada kegiatan kriminal. Pemimpin mereka juga istimewa karena dia adalah leluhur tertua di sini. Bahkan Raja Mimpi Awan tidak dapat memerintahnya, apalagi Komandan delapan ratus. Benarkah, yang lain ragu, leluhur lain menimpali, kedengarannya benar. Secara teknis, Raja Kura-Kura berada di bawah pengakuan Dark Gale, tetapi karena dia yang tertua, bahkan Raja Mimpi Awan adalah juniornya. Rumor mengatakan bahwa Raja memiliki hubungan yang baik dengan Night Loom, bahwa mereka berada di tingkat yang sama. Jadi ya, tidak heran kenapa di sana begitu damai dan makmur. Seorang pedagang mengangguk. Sementara itu, ledakan-ledakan lain datang dari segala arah saat para bandit mengepung Pulau Naga Hitam. Kelompok ini sungguh mengesankan dan beragam, manusia, iblis, setan surgawi, bahkan roh langit. Situasinya terlihat sangat mengerikan bagi Pulau Naga Hitam saat ini. Berjaga-jaga, Crimson Deat Monarch memerintahkan anak buahnya untuk menjaga lokasi dan gerbang penting. Dia tidak membuang-buang waktu selama pendudukan singkat dan telah membangun garis pertahanan yang kuat. Crimson Deat cukup mampu. Seorang pakar mencatat, dia akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik daripada pemimpin Dark Dragon Island sebelumnya. Raja Crimson Deat, menyerahlah. Sadarilah betapa sia-sianya melawan kami. Komandan 800 meraung, Crimson Deat mengabaikannya dan terus memerintahkan anak buahnya. Siapkan pengepungan. Komandan berteriak dan para bandit menghunus senjata mereka dengan cepat. Ini jelas merupakan pertarungan yang tidak seimbang. Para bandit memiliki keunggulan jumlah dan kekuatan. Ia dapat mengubah pulau itu menjadi benteng baja dan itu tetap tidak akan cukup. Pengepungan ini tidak akan memakan waktu lama, kata seorang leluhur kuno. Ya, ini semua sia-sia, imbu yang lain. Formasi. Sebuah suara menggelegar datang dari dalam pulau. Klang. Kilatan pedang mendarat di pulau dan langit malam. Pedang itu melesat ke atas dengan cara yang dominan dan melepaskan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Kehancuran. Dasyatnya mengejutkan para penonton dan bandit. Gelombang pembentukan pedang berkumpul di atas pulau dan berubah menjadi lautan yang meliputi semuanya. Itu dipenuhi dengan niat pertempuran, bahkan dewa yang melanggar batas akan dibatalkan. Saya belum pernah melihat formasi pedang seperti ini sebelumnya. Keheranan melanda kepadatan, kekuatan dan skala yang sangat besar, ini tidak dapat diciptakan oleh para tetangga yang tidak dikenal atau tidak memiliki akar. Hanya garis keturunan penguasa Dao yang memiliki akses ke ini. Seorang leluhur yang berpengetahuan luas menarik nafas dalam-dalam. Formasi pedang bisa lebih menakutkan daripada prestasi hukum. Formasi pedang tingkat atas biasanya berasal dari sekte bergengsi. Kultifator biasa tidak dapat membuatnya. Adapun yang ini, seharusnya dibuat oleh seorang penguasa Dao. Anggota yang mengaktifkan formasi juga dilatih dengan baik. Raja Crimson Deat yang menciptakan ini, kata seorang tetua agung. Dalam hal kekuatan mentah, Crimson Deat sebenarnya diterima dengan baik di SWOT Kontinen. Sayangnya, banyak orang tidak menyangka dia bisa menciptakan formasi ini. Saya tahu bahwa Likie memiliki sekelompok pendekar pedang ahli yang bekerja untuknya. Saya bertanya-tanya dari mana mereka berasal. Seseorang yang menyaksikan pertarungan di Pulau Naga Hitam berkata, Dia memang benar. Orang-orang yang menciptakan formasi itu adalah anggota sekte Taijian. Siapkan formasi untuk pertempuran. Komandan 800 menjadi serius setelah melihat penghalang pedang. Bunuh mereka. Namun, pihak Taijian tidak memberi mereka waktu untuk bersiap dan langsung menyerang. Pedang-pedang menghujani musuh. Maju. Kelima belas penguasa pulau harus bertarung tanpa formasi. Sementara itu, abis Sion melangkah maju dan mengancam, Likie, belum terlambat untuk menumbuhkan otak. Sang pewaris sepertinya siap melawan atau bahkan membunuh Likie. Kerumunan saling bertukar pandang, berpikir bahwa ini adalah suatu kebetulan. Sang pewaris menanyai Likie, lalu para bandit mulai menyerang Pulau Naga Hitam tepat setelahnya. Beberapa orang mengira bahwa mereka pasti bekerja sama. Menyerang Pulau Naga Hitam akan menghalangi bala bantuan Likie. Mayoritas pasukannya berada di pulau ini dan mereka terjebak, tidak dapat membantu bos mereka. Ini adalah kondisi terlemah Likie saat teraih untuk menangkapnya. 800 pengadilan Likie sebenarnya bekerja sama dengan sekte ortodoks. Seorang yang terlibat bertanya, Pulau-pulau itu menampung bandit dan penjahat, orang-orang yang statusnya sangat berbeda dari anggota Kaisar Laut. Malah, bisa dikatakan mereka adalah musuh bebuyutan karena Kaisar Laut mewakili faksi yang saleh di benua pedang. Menaklukkan kejahatan adalah misi mereka. Apakah mereka masih akan bekerja sama dengan para bandit dan sebaliknya? Tidak ada yang mustahil. Seorang tokoh besar menjawab, 800 pengadilan Li mungkin tidak dapat menolak. Ingat, ada harga yang mahal jika tidak mematuhi Kaisar Laut. Ini memang benar. Kaisar Laut dapat memanggil sekte-sekte kuat lainnya untuk menyerang Danau Mimpi Awan. Itu bukanlah situasi yang baik bagi para bandit terlepas dari kekuatan mereka. Oleh karena itu, pengadilan 800 Li mungkin tidak berani menolak rencana Kaisar Laut terhadap Likie. Jadi, keturunan tidak hanya datang untuk menonton pertempuran, kata yang lain. Tentu saja, dia mencuri calon ratu mereka. Seorang pakar berbisik. Keturunannya jelas bermaksud membasmi Li Kie. Kaisar Laut tidak berniat membiarkan hal ini terjadi. Menyerahlah dengan patuh atau aku harus memaksamu. Ancam adalah pewaris. Sion, jangan terburu-buru. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu. Su Yiyun menjawab, dia tahu tidak akan ada bala. Bantuan yang datang jadi dia memikul tanggung jawab untuk melindungi Likie. Gadis pedang Liyontin, sang pewaris melorot di bawahnya dan berkata, jika kau ikut campur, aku akan menghabisimu. Dia berbicara dengan percaya diri karena dia datang dengan persiapan untuk membawa pergi sang putri dan bukannya membunuh Likie. Baiklah, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan dengan ilmu pedang surgawimu. Sikapnya yang ramah biasanya tidak berarti bahwa dia akan menyerah terhadap musuh-musuhnya. Meskipun dia tidak memiliki seni surgawi, dia masih ingin mencoba. Klang, dia melangkah maju dan menghunus pedangnya, memancarkan cahaya terang. Pertarungan antara ahli pedang, seseorang yang bersiul saat kerumunan menjadi heboh. Kesepuluh anak ajaib ini merupakan puncak dari generasi muda. Oleh karena itu, pertarungan ini sangat layak untuk ditonton. Gadis itu tidak bisa mengalahkan keturunannya. Kesenjangannya terlalu jelas. Seorang leluhur menyimpulkan sebelum pertarungan dimulai. Hal ini dapat dipahami karena bakat dan latar belakangnya kurang. Sang pewaris memiliki pedang dao abis di samping memiliki senjata penguasa dao. Kau sedang mencari kematian. Sang pewaris menghunus pedangnya dan melepaskan aura penguasaan dao yang menindas. Jurang ungu. Yang lain ketakutan setelah melihat pedang dao lord yang ditinggalkan oleh faklet abis dao lord. Pedang ini sebenarnya bukan senjata terkuat sang penguasa dao. Meskipun demikian, pedang ini sengaja diciptakan oleh penguasa dao agar keturunannya dapat menggunakannya bersama dengan pedang dao abis. Lakukan gerakanmu. Sang pewaris tampak tak terhentikan saat menghunus faklet abis, mampu melenyapkan Su Yi Yun hanya dengan satu lambaian tangan. Auranya yang kuat saja sudah mengintimidasi para penonton muda. Sangat kuat, dia pasti berada di posisi pertama di antara keduanya. Seorang jenius menarik nafas dalam-dalam, tercengang. Mereka mengira mereka bukan tandingannya bahkan sebelum pertarungan dimulai. Meskipun demikian, ini sama sekali tidak dipikirkan. Dia adalah seorang jenius yang memiliki akses ke semua peralatan terbaik yang ada. Bahkan para ahli generasi terakhir akan tetap dikalahkan. Baiklah, Su Yi Yun sama sekali tidak takut. Pedangnya mulai bergetar dan mengeluarkan nyanyian pujian. Berdengung, sinar melesat ke langit dengan momentum yang cukup untuk menyebabkan galaksi berputar. Ini warisan keluarga Su. Hukum pedang delapan serangan mereka juga sangat mengesankan. Kata seorang ahli, anak-anak muda juga kagum dengan kekuatannya. Itu sudah cukup untuk mendominasi, tapi sayang, dia harus menghadapi abision hari ini. Ketahui posisimu, tanah di bawah kaki sang pewaris runtuh ke bawah saat dia melepaskan dao pedangnya. Sebuah jurang muncul entah dari mana dan menyedot Su Yi Yun beserta energi pedangnya. Segala sesuatu di dalam jurang ini ditekan oleh aura penguasa dao. Gemuruh, Su Yi Yun langsung terperangkap, sinarnya sebelumnya menghilang. Pedang jurang dao, seorang pemuda berteriak, menyadari bahwa dia akan langsung mati karena jurus ini. Pedang surgawi sesuai dengan peringkatnya. Seorang master generasi terakhir menarik napas dalam-dalam. Ya, gadis itu bukan tandingannya. Seorang leluhur menggelengkan kepalanya setelah melihat Yi Yun terjebak di jurang. Menurutnya, pertarungan ini tidak akan berlangsung lama. Mendering, dia melepaskan energi pedang agung dengan cahaya hijau saat terjebak di sana, memotong semua yang ada di jalurnya. Ren bambu giyok. Gerakan itu penuh dengan kehidupan dan kemungkinan. Teknik yang paling menekan sekalipun tidak akan mampu menghancurkannya sepenuhnya. Bagaimanapun, ia memiliki daya hidup yang kuat terlepas dari kondisi yang keras. Hal ini mengejutkan para penonton karena, mereka telah melihat sebelumnya saat Pinelet Swordlord menikmati melawan Nin. Gerakan itu menghentikan aura terhenti dan jurang yang mengerikan. Putri Ning Zhu, seorang penonton berkumpul setelah melihat Ning Zhu terlibat. Orang-orang saling bertukar pandang karena minat mereka terhadap konflik ini semakin meningkat. Sang putri telah berulang kali menolak permintaan sang pewaris untuk kembali ke Kaisar Laut. Dia tampaknya benar-benar berada di pihak Likie, sebuah teka-teki nyata bagi semua orang yang hadir. Mengapa dia menghancurkan masa di depannya seperti ini? Tanya seorang kenalan. Apakah dia gila? Dia sekarang melawan Kaisar Laut demi pria yang tidak berguna ini. Seorang pemuda menambahkan. Dia pasti kerasukan. Bahkan para leluhur yang lebih tua pun tidak mengerti. Dia justru memilih Likie daripada Raja Pedang Lautan Damai, aku tidak melihat pesona dan karisma yang terpancar darinya. Menepati janji setelah kalah taruhan adalah hal yang wajar. Namun, ia memiliki kesempatan untuk keluar dari situasi tersebut, tetapi ia tidak memanfaatkannya. Saat dia menggunakan pedangnya, menjadi jelas bagi semua orang bahwa dia lebih dari puas menjadi pembantu Likie. Sang pewaris memiliki ekspresi yang buruk, dan memang seharusnya demikian. Ia berpikir bahwa ia akan dianggap sebagai penyelamat olehnya, tidakkah dia ingin menyatakan sikap netral, tetapi apakah dia benar-benar menyerangnya? Dia mempunyai pikiran yang sama seperti kekhawatiran lainnya dan menyebabkan sangat terganggu. Yang mulia, belum terlambat untuk kembali atau Anda akan menyesalinya. Ucapannya dengan dingin, ini adalah sebuah peringatan, yang menyuruhnya untuk bangun atau menghadapi murka kerajaan pedang Kaisar Laut. Terima kasih, tapi jalinan takdir antara Kaisar Laut dan aku sudah putus, tak perlu berpikir lagi. Sion, kembalilah sekarang, kaulah yang membuat kesalahan. Dia menjawab dengan tenang, kerumunan orang terkesiap setelah mendengar ini. Dia tidak keberatan melawan Kaisar Laut demi kapal. Meskipun mereka tidak memahami keputusannya, mereka menghargai keberaniannya. Bagaimanapun, hanya sedikit yang berani melawan raksasa ini. Yang mulia, salahkan kekeras kepalaanmu sendiri, bukan aku. Mata sang pewaris tahta itu berkilat membunuh. Dia telah memilih Li Kie sehingga keberadaannya merupakan simbol penghinaan bagi sektenya. Jadi, akan lebih baik baginya untuk mati di matanya. Ledakan Dia melepaskan vitalitasnya. Seekor binatang purba tampak terbangun, auranya menjepit area tersebut hingga membuat orang banyak tercengang. Bahkan para master yang lebih tua pun terkesan. Binasa Dia berteriak dan tidak lagi menahan diri. Falet abis melepaskan ledakan dahsyat ke arah Ningzu. Dia melompat ke atas untuk melakukan tebasan yang mampu menghancurkan segalanya. Tidak ada afinitas lain yang dapat dihentikan. Memutuskan Penonton sudah tidak asing lagi dengan gerakan ini. Percikan api sebesar batu besar berhamburan kemana ma, kontak ombak muncul dari titik dan memaksa penonton mundur. Setelah pertukaran ini, Ningzu terhuyung mundur tiga langkah. Meski begitu, dia tetap tenang dan kalem. Hal ini mengejutkan banyak orang karena mereka mengira bahwa ini akan menjadi kemenangan telak bagi sang cucu. Ekspresinya juga masam karena dia tidak menyangka cucunya akan membela itu. Giliranku, ia melesat maju seperti bintang jatuh. Klang, kilatan emas muncul di sekelilingnya, ia tampak diselimuti lapisan emas, berkah dari para dewa. Langkah selanjutnya ini tidak sekejam dan setegas, sefer. Langkah ini selaras dengan irama dunia, yang seolah mengandung kedalaman dao yang tak terhitung banyaknya. Bahwa, sang keturunan melebarkan dan mengayunkan pedang dao lordnya lagi. Tebasan besar lainnya melesat maju. Apa teknik pedang? Ini, orang-orang tidak mengenali pedang seni Ningzu, bahkan para leluhur yang mengenal pedang kayu pun tidak. Mereka tahu bahwa seni pedang itu tidak berasal dari kerajaan ini. Itu bukan dari pedang kayu, kata salah satu leluhur. Lalu, apa sebenarnya yang dia gunakan? Tanya seorang pakar. Ledakan. Komandan 800 secara pribadi memimpin para bandit melawan formasi pedang. Sayangnya, formasi pedang itu tampak seperti benteng yang tak tertembus. Meskipun demikian, para bandit itu jauh dari kata lemah. Serangan bertubi-tubi mereka membuat pulau itu bergetar hebat. Formasi pedang itu berdenyut dengan ketidakstabilan. Mungkin para bandit benar-benar bisa menghancurkannya jika diberi waktu yang cukup. Sementara itu, para penonton terkagum-kagum. Formasi pedang tanpa nama ini ternyata cukup kuat untuk menahan kekuatan Cloud Dreamley. Mereka berspekulasi tentang bayaran tentara yang disewakan oleh Li Kie. Fakta bahwa mereka dapat menggunakan formasi ini menunjukkan bahwa mereka pasti terkenal. Para petinggi memikirkan asal-muasal formasi tersebut, meyakini bahwa formasi itu pasti berasal dari garis keturunan penguasa Dao. Pada saat yang sama, Tai Jian dan Azi sedang menonton pertarungan dengan tangan mereka yang disilangkan di depan dada. Tampaknya olahraga ini tidak ada secara keseluruhan dengan meskipun formasi pedang itu goyang. Saudara Dao, Anda telah melakukan pekerjaan yang terpuji dalam membesarkan murid-murid Anda. Mereka dapat mengawasi seluruh wilayah dengan formasi ini. Azi memuji sambil memperhatikan energi pedang yang mengamuk. Para pemuda membutuhkan polesan dan pengalaman bertempur lebih jauh. Ini bagus untuk mereka. Tai Jian tersenyum. Ya, banyak sekali penerus yang cakap. Azi mengangguk, tampak agak sentimental. Berbicara tentang penerus yang cakap, Anda berada di posisi yang jauh lebih baik. Anda memiliki begitu banyak bakat di bawah Anda sementara kami hanyalah anjing pembohong tanpa rumah. Kata Tai Jian, jika kamu seekor anjing, maka seluruh dunia ini lebih rendah daripada anjing. Azi menenangkan. Tai Jian terkekeh dan tidak berkomentar. Keduanya jelas mengetahui sejarah dan latar belakang masing-masing. Hanya Li Kie yang tidak peduli untuk bertanya. Mereka tahu bahwa ini bukan masalah kepercayaan bagi Li Kie. Hanya saja tidak penting siapa atau kekuatan mereka. Bahkan naga perlu melingkar dan harimau perlu muncul di hadapan Li Kie. Memiliki motif tersembunyi apapun hanya akan mengakibatkan kematian mereka. Suara mendesing. Ribuan anak panah raksasa tiba-tiba menghujani Komandan 800. Dia mengangkat perisainya untuk menghalangi mereka tetapi tetap terpental. Siapa yang berani menyergapku? Dia menjadi marah dan khawatir. Aku, sosok muncul di langit, tak lain adalah Jian San Qiang yang seperti hantu. Ekspresinya menunjukkan kemalasan dan penghinaan, agak aneh bagi seorang pejuang yang menghadapi musuh yang setara. Dia berkata, orang yang dibuang, aku di sini untuk mengambil nyawamu. Kau, Komandan 800 terkejut melihat pendatang baru itu. San Qiang mengangguk dan menunjukkan sisi serius yang langka. Benar sekali, aku di sini untuk mengambil nyawa anjingmu agar kau tidak terus mempermalukan klan. Para pendengar tidak menduga perkembangan ini. Mereka punya masa lalu, Gumam seorang pakar. Kedengarannya mungkin berasal dari cabang atau klan yang sama. Seorang anggota generasi terakhir menjadi penasaran. Sepertinya begitu, ku dengar bandit ini berasal dari klan kuno. Sedangkan Jian San Qiang, saya tidak yakin, orang-orang bilang dia hanya gelandangan. Seorang ahli berpengetahuan menambahkan, banyak yang percaya bahwa Jian San Qiang hanyalah seorang pengembara tanpa akar. Beberapa guru besar tidak setuju. Karena mereka mencatat bahwa pemikirannya tidak kacau. Sebaliknya, mendalaminya secara mendalam dan membutuhkan fondasi serta sumber daya yang di dalamnya. Jadi, dia pasti berasal dari klan penting. San Qiang tidak pernah membicarakan latar belakang dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan sang komandan, semua orang mengenalnya sebagai penguasa pulau, raja para bandit. Namun, sejarahnya sebelum itu masih samar-samar di luar rumor yang tidak pasti. Mungkin mereka berdua berasal dari klan kuno, tetapi karena suatu alasan, mereka diperintahkan dibuang. Hahaha, kamu terlalu percaya diri jika kamu pikir hanya kamu yang bisa membunuhku di wilayah kekuasaanku sendiri. Jika lelaki tua itu ada di sini, mungkin aku akan sedikit takut. Komandan itu tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, kau akan segera menyadarinya karena aku akan membawa kepalamu ke arahnya. San Qiang pembicaraannya. Hem, mari kita lihat seberapa banyak yang telah kamu pelajari darinya. Bernyanyi berseru. Ambil ini, San Qiang tidak membuang waktu dan mengisi ulang busurnya lagi. Rentetan anak panah lainnya langsung menuju ke arah komandan. Bahwa, yang terakhir mengangkat perisainya lagi, menghancurkan kain spasial. Ledakan, keduanya terbang ke atas dan memulai pertarungan yang menghancurkan. Mereka berasal dari sekte yang sama meskipun memiliki senjata dan hukum prestasi yang sangat berbeda. Meskipun demikian, mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang kemampuan dan gaya pertarungan masing-masing. Penonton yang lemah akan kesulitan mengikuti gerakan cepat kilat mereka. Di sisi lain, penguasa pulau lainnya masih terus mengepung Pulau Naga Hitam. Klang, formasi pedang itu bertahan sambil melepaskan banyak pedang dan tebasan. Orang bisa salah mengira itu sebagai air terjun surga yang mengalir dari atas. Orang-orang semakin yakin bahwa ini benar-benar pembentukan tingkat penguasaan Dao. Kekuatannya mungkin belum ada saat ini, tetapi pasti memiliki potensi. Di sisi lain, Abis Xion dan Ningzu juga bertarung dengan sengit. Tebasan dan pedang energi mereka memenuhi seluruh area, sehingga membuat kepadatan mundur. Ilmu pedang Ningzu aneh karena tidak berasal dari pedang kayu. Setiap gerakan mengandung misteri tak terbatas dan partikel emas. Saat ini, dia menyerupai dewa emas yang agung. Para penonton penasaran karena seni ini benar-benar mengimbangi pedang Dao Abis. Tentu saja, dia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi pertempuran ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Kuda Hitam yang luar biasa. Seorang jagoan berkata, sama sekali tidak lemah, Putri Ningzu adalah pesaing untuk posisi teratas. Benar, seorang leluhur setuju, jika keturunannya tidak memiliki ilmu pedang surgawi dan falat Abis, dia mungkin bukan lawannya. Saya yakin inilah alasannya Kaisar Laut Kesejahteraan pada pernikahan ini. Bakatnya yang luar biasa pasti menjadi penjelasannya. Seorang bangsawan tua menambahkan, secara keseluruhan, penonton terkejut dengan kekuatan yang sebenarnya. Meskipun dia adalah salah satu dari sepuluh ahli pedang, kesan pertama mereka tentangnya adalah bahwa dia akan menjadi calon Ratu Kaisar Laut. Kau punya saingan kuat lainnya. Putri Awan Salju yang menyaksikannya tersenyum pada bangsawan muda Goldflow. Anda terlalu baik, yang mulia. Kemampuanku yang minim tidak layak disebut. Aliran emas mengguncang kepalanya. Dia bukan orang yang kompetitif dan hal ini justru membuat orang-orang semakin menyukainya. Para jenius dari sekte besar biasanya angkuh, dia adalah memuat yang langka. Sang putri tidak mengatakan apapun lagi. Persaingan antara sepuluh ahli pedang selalu ada. Meskipun demikian, mereka jarang bertengkar satu sama lain sehingga peringkat sebenarnya tidak dapat ditentukan. Lebih, banyak pertempuran diperlukan untuk sesuatu yang konkret. Yah, tepatnya, hanya delapan yang tersisa setelah kematian Hundred Blade Nobel dan Starshooter Prince. Kandidat teratas saat ini adalah Abis Xion dan Goldflow yang Nobel. Oleh karena itu, Ning Zhu membuat banyak orang terkejut karena potensinya akhirnya melampaui kedua orang lainnya. Dia sangat kuat, ini sudah cukup untuk membuatnya merajalela di dunia saat ini. Bisik seorang pemuda. Namun, Li Kie tidak terkesan seperti orang lain. Dia menguap dan berkata, semua ini hanya membuang-buang waktu. Selesaikan ini, Lu Kie patuh dan melangkah maju sambil menjentikan satu jari. Ledakan, sang cucu bagaikan tersambar petir dan terhuyung mundur, hampir menjatuhkan pedangnya karena rasa sakit yang menusuk di telapak tangan. Penonton terkejut setelah melihat ini. Sang penerus kini cukup kuat untuk mengancam para jagoan dari generasi sebelumnya. Akan tetapi, satu hantaman jari dari wanita ini saja sudah mendorongnya mundur. Siapa dia? Semua mata tertuju pada Lu Kie. Sayangnya, mereka tidak dapat melihat apapun karena kerudung dan teknik sembunyi-sembunyinya. Tidak seorang pun mengenalinya meskipun tahu bahwa dia pasti seorang intelektual terkenal. Seorang leluhur dari sekte besar, bukan, garis keturunan penguasa dao seperti benteng roda sembilan atau kaisar laut. Seorang penguasa daerah menyimpulkan, mengapa Lu Kie memiliki begitu banyak guru di bawah panjinya. Menjadi kaya itu sangat menyenangkan. Seorang pemuda menjadi cemburu. Lu Kie memiliki dua anggota dari sepuluh orang di dalamnya. Tidak ada pemuda lain yang memiliki gaya sehebat itu saat bepergian. Sekarang, wanita misterius ini juga luar biasa. Ini sebelum menyebutkan Tai Jian beraksi beberapa waktu lalu. Jadi, Lu Kie jelas memiliki banyak guru di bawahnya. Mungkin tidak sulit baginya untuk memanggil sepuluh penguasa surgawi ke tempat ini sekarang, yang berarti bahwa fraksinya sendiri sebanding dengan kekuatan besar. Mungkin ini tidak ada ketentuannya dengan uang. Uang tidak mungkin sehebat ini. Seorang leluhur tua berkomentar. Hal ini membuat rekan-rekannya berpikir. Tentu saja, Crimson Deat Monarch atau Pendenswald Maiden dapat direkrut dengan uang. Namun, wanita misterius ini berada di level berikutnya. Mengapa keberadaan yang kuat ini bisa berguna bagi Lu Kie jika uang bukan menjadi faktor? Sayangnya mengungkapkan mereka tidak berfungsi sehingga mereka tidak tahu siapa dia. Teras Watshain menatap Lu Kie sejenak sebelum berhenti, ekspresinya tampak agak aneh. Bangsawan muda kita sudah bosan dengan semua ini, pergilah, kata Lu Kie datar. Keberanian untuk memberi perintah kepada Kerajaan Pedang Kaisar Laut kita. Kita tidak pernah takut bertarung sebelumnya. Seorang lelaki tua membantu mendukung Abis Sion dan berkata dengan dingin. Dia kemudian mengaktifkan vitalitasnya yang dahsyat. Aura mengerikan yang memenuhi wilayah itu dan membekukan kepadatan. Penguasa segudang, teriakan seorang pakar. Ya, Menteri Kaisar Laut, Wanda Ujian. Seorang ahli mengenalinya dan berkata, dia juga ketua tetuanya. Itukah tetua yang dikenal mampu melenyapkan kerajaan dengan satu tebasan. Para pemuda pernah mendengar tentang guru besar ini sebelumnya. Itu dia, hanya sedikit yang lebih kuat darinya di Si Emperor jika tidak menghitung para leluhur kuno. Seorang ahli menganggu. Tentu saja, tetua utama Kaisar Laut tidak mungkin lemah. Temannya setuju. Biasanya, para leluhur kuno tertidur dan tidak peduli dengan urusan duniawi. Oleh karena itu, para guru muda seperti Wanda Ujian berada di puncak. Aku tidak tahu siapa dirimu, tetapi jika kamu ingin bertarung, kami siap. Wanda Ujian memelotot ke arah Luki sementara kilat menyambar di matanya. Ini bukan ancaman kosong karena Kaisar. Laut tidak takut pada siapapun di wilayah ini. Yang lain akan terintimidasi dan menyerah dengan tergesa-gesa. Wanda Ujian, kau bukan tandinganku, suruh Jialun datang. Luki menjawab dengan nada acuh tak acuh. Siapa Jialun? Seorang pendengar muda bertanya. Seorang leluhur menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Leluhur Jialun, guru Wanda Ujian. Petik 2 titik titik titik. B. Bukankah itu akan menjadi seorang leluhur kuno? Pemuda itu tergagap. Wanda Ujian sudah menjadi tetua utama Kaisar Laut dan menterinya. Jadi, gurunya pastilah seorang leluhur kuno. Memang, rumor mengatakan bahwa leluhur Jialun hanya berada di posisi kedua setelah fase Aparagon. Leluhur itu menjawab, hanya kalah dari fase Aparagon. Orang-orang di perdamaian terkesiap setelah mendengar ini. Bersambung.